Saya sudah terhubung dengan salah satu perangkat wasit Liga 1 yang akan buka-bukaan permainan para pengadil lapangan hijau. Selamat malam Mr. Ye. Selamat malam Mbak Nana. Anda perangkat pertandingan di Liga 1. Apa yang Anda ketahui soal bagaimana biasanya para pengadil lapangan hijau, para wasit ini ikut bermain? Ya kita sudah di instruksi, artinya kita sudah menjalankan tugas di lapangan Mbak. Untuk terkait partai yang harus dimenangkan, itu Mbak. Kita minta bantuan Bu Najwa, bahwa yang boleh dilindungi oleh Bu Najwa itu adalah saksi. Saksi dan korban bukan tersangka atau orang yang berbuat kejahatan yang dilindungi. Ini saya melihat kan dia berbuat. Ya jangan dilindungi dong, serahkan pada kita nama-namanya. Kita akan proses akar-akarnya semua. Baik, untuk pemberitahuan dan juga kepada Anda Pak Ahmad Riyad, Pers harus menghormati hak narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya Pak. Pers diberi hak tolak oleh undang-undang Pers. Juga kode etik jurnalistik untuk semua Pak. Untuk tidak membuka identitas narasumbernya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apakah misalnya seperti ada ancaman bagi narasumber. Itu harus dilindungi oleh undang-undang Pers dan juga kode etik. Kalau ada ancaman laporkan polisi, harus tidak tidur. Atas perintah pengadilan baru hak tolak. Kalau ada ancaman laporkan polisi. Atas perintah pengadilan Pak. Kalau ada ancaman laporkan polisi. Jadi kami dilindungi oleh undang-undang Pers dan juga oleh kode etik untuk itu. Kita juga dilindungi undang-undang dasar juga. Bagaimana Pak? Kita juga dilindungi undang-undang. Ini omongan ini kan menjadi vetma. PSSI dilindungi undang-undang apa? Boleh saya tahu Pak? Dilindungi undang-undang apa PSSI? Bukan. Saudara ngomong bahwa ada orang berbuat disuap dan lain sebagainya. Tapi tidak memberitahu kepada kita. Itu sama dengan vetma isinya. Siapa saya akan merekomendasikan pada PSSI untuk melapor polisi bahwa di Mata Najwa saat ini ada nama yang merusak PSSI. Saya ingin klasifikasi. Jadi Anda bahkan Anda mau melaporkan Mata Najwa begitu? Yang Anda laporkan maaf Mata Najwanya Pak. Bukan. Mata Najwa mempunyai data nama orang yang merusak PSSI. Kalau pengadilan atas perintah pengadilan baru Mata Najwa akan membuka narasumbernya Pak. Jadi silahkan Anda ke pengadilan meminta kepada pengadilan. Karena kalau tidak kami tidak akan membuka kami melindungi hak narasumber kami.